Oh, itu sebenarnya kesepakatan yang bisa dibangun. Bagaimana skala prioritas dari pekerjaan bisa dilakukan dan kewenangan masing-masing seorang cawapres, saya kira mulai sekarang dia sudah tahu. Maka dalam relasi saya dengan Pak Mahfud, Umbama, kami malah deal dari awal. Ketika kemudian problem kepastian hukum, pemegakan hukum, reformasi hukum, mesti dibereskan dan nggak beres-beres, maka kalau saya malah meringankan jabatan saya sebagai presiden begitu ketika mendapatkan amanah, Pak Mahfud konsentrasi urusan ini. Tapi begitu mengerjakan katakan reformasi hukum bukan berarti Pak Mahfud itu akan menentukan dan memutuskan sendiri, tapi dia bertanggung jawab untuk kemudian disampaikan pada presiden, presiden memutuskan dan menjadi kebijakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wapres benar, setinggal sebenarnya bagaimana membangun relasi yang baik antara presiden dengan wakil presiden itu yang penting. Juga jangan ada anggapan bahwa Wapres itu sekedar banser, nganggur-nganggur saya tidak. Jadi ada banyak pekerjaan yang diselesaikan. Saya kira Pak Wapres hari ini pun sangat luar biasa gitu. Reformasi birokrasi ditangani gitu kan, terus kemudian pelayanan-pelayanan publik ditangani. Kami sering diundang soal itu. Gitu ya, oke. Sip, makasih.